Papa aku tuh sempet sampe... Kiloin kertas-kertas bekas... Orang-orang belajar itu buat... Dijual dan itu buat... Ketematan bertiga ya Allah... Udah aku bener-bener bilang papa udah... Udah gak ada gitu udah gak tau lagi udah blank... Pikiran aku udah blank gak tau... Mau ngomong kayak gimana... Akhirnya... Yaudah... Pilih yang psikiater... Aku... Ibu dari tiga orang anak... It's me... Yulita Intansari Pokoknya di saat keadaan kita down banget itu... Aku ngeliat disitu papa bener-bener... Perjuangannya sebagai seorang ayah... Itu tanggung jawab... Seorang ayah lah... Yang maunya tuh anaknya tetep... Bisa... Makan dengan baik... Hidup dengan baik gitu... Eh apapun dilakuin... Aduh sedih banget deh loh ya... Kalau aku ceritain tuh... Mungkin gak akan... Kayak orang gak percaya deh... Gue aja kayak... Aku aja kayak gak percaya... Kok hidup sampe kayak gitu banget... Gitu... Waktu itu papa tuh kayak sempet... Gak punya kerjaan... Bener... Ngerjain apa aja yang bisa dilakuin gitu... Ya gak bisa aku lupain tuh... Dulu kan... Kakek aku tuh orang yang... Kalo di Banjar tuh orang yang berada gitu ya... Cuman gak tau... Mungkin anak-anaknya kayak papa aku... Sodaya-sodaya tuh kebiasaan hidup... Enak atau apa aku ngerti ya... Jadi... Kakek aku itu dulu punya... Tempat... Yang dijadikan... Apa ya... Orang-orang... Kayak pelatihan-pelatihan gitu... Apa ya namanya itu... Jadi disitu tuh banyak banget... Ketas-ketas banget orang pelatihan... Nah... Saat yang... Kita lagi... Di kondisi yang tadi aku ceritain tuh... Papa aku tuh sempet sampe... Kiloin kertas-kertas bekas... Orang-orang belajar itu buat... Dijual dan itu buat... Kita makan bertiga... Ya Allah... Kayak dia gak malu ngelakuin apapun buat... Buat anak-anaknya gitu... Aduh... Sakit banget kalo inget itu... Kayak gak percaya... Kepernah ada di titik... Hidup kayak gitu... Oh jadi kangen Papa... Walaupun dia keras banget... Walaupun kayak dia udah pernah... Ya pokoknya dibalik... Sifat kerasnya dia gitu... Aku tau dia... Sayang banget sama aku... Apapun yang dia lakuin itu pasti... Tujuannya... Pasti yang baik buat anak-anaknya gitu... Terus... Setelah beberapa kejadian di dalam... Hidup aku tuh... Kayak aku semakin sadar... Cuman... Papa aku yang... Bisa aku jadiin sebagai... Tempat aku berlindung... Gitu... Gak ada orang yang bisa ngelindungin aku se... Sekaya Papa ngelindungin... Aku... Mau ngelakuin... Mau ngelakuin apapun... Buat nyelamatin aku tuh... Gak ada yang... Aduh aku juga gak tau mungkin... Gak... Gak semua orang tua bisa kayak... Kayak Papa aku... Aku jadi kangen... Kalo Papa nonton ini... Papa harus sehat-sehat disitu... Aku makin Papa aku... Baba... Baba disana harus sehat-sehat... Doain aku terus disini... Lalu ya Allah... Udah deh ganti topik... Aku sama Almarhum suami itu... Temen SMP... Jadi dia tuh dulu mantan... Pacar... Sahabat aku... Tapi pas SMP ya... Ya SMP cinta-cinta monyet lah... Setelah itu... Jadi kita emang... Satu... Pergaulan gitu... Nanti kan dia... Pas kita pergi ngumpul bareng gitu... Dia sama... Temen aku itu... Tapi kita temen-temen biasa aja... Habis itu lu SMP... SMA tuh... Aku malah gak kontak-kontak... Maksudnya lost contact... Gak tau kemana... Gak kepikiran juga... Tiba-tiba pas... Kuliah tuh semester satu... Eh ketemu... Dia lagi di jalan... Bener-bener di jalan... Kita kan dulu anak motor ya... Jadi sore-sore itu naik motor... Waktu di Banjar gitu... Tiba-tiba ada yang nyapa... Ada cowok nih... Nyamperin di samping... Mok mana... Cantik... Ketanya gitu... Siapa yang... Eh ya Allah... Si Nanda... Udah dari situ... Tuker-tukeran nomor handphone... Sambil jalan-jalan sore... Gitu... Udah dari situ komunikasi-komunikasi... Eh... Jadi... Nah... Itu juga... Gak jauh dari... Si Papa... Biasa ketahuan... Akhirnya ketahuan tajaran ya kan... Untungnya gak dikemukin lagi... Tapi disuruh langsung menikah... Padahal waktu itu tuh... Kita masih kuliah... Belum ada yang kerja ya kan... Di kuliah... Gak mau tau pokoknya... Daripada... Jinah... Ini itu ya kan... Apa ngekawin aja udah... Mau gimana kayak... Gimana kayak... Terus nanti gitu... Jadi aku menikah itu karena... Disuruh Papa aku... Ya... Untungnya juga si... Alman suami juga... Mamu... Gitu ya... Tiba-tiba gak ngelarikan... Menarikan diri... Tiba-tiba disuruh ngawinin anak orang ya kan... Usah ujuk... Disuruh ngawinin... Jadi bukan memutusin... Oh iya nih yuk... Kita married yuk... Ini... Gitu... Gak gitu ceritanya... Aduh... Papanya anak-anak itu... Orangnya... Sama aku liat... Dia bertanggung jawab... Jadi dari yang awal kita married... Itu kan bener-bener gak punya apa-apa... Gak ada kerjaan... Tapi dia... Sama terus beri... Aku kayak ada ngeliat sosok Papa aku... Yang pekerja keras di... Sosok... Almarhum suami aku gitu... Pokoknya selama dia bertanggung jawab... Mau bekerja... Keras... Apapun gitu... Ya insya Allah bisa lah... Dan... Syukurnya pemikiran aku gak salah... Syukurnya ya... Berspekulasi dengan hidup... Itu tiga orang anak itu beda-beda sifatnya... Kalau yang pertama... Si kakak itu dia lebih... Pendiem... Tapi diam-diam keras kepala... Terus dia juga lebih... Perasa... Lebih sensitif... Kalau yang nomor dua... Iseng... Terus... Anaknya selalu ceria... Walaupun dia kayak... Ketau-ketau terus... Kayak gak ada beban hidupnya... Tapi dia... Ini banget sama aku... Apalagi sama aku... Protektif banget... Terus... Dia yang selalu nanyain tuh... Misalkan kayak aku... Kerja gitu... Kok belum pulang... Atau enggak... Atau perhatian-perhatian kecil yang aku gak nyangka bisa... Ih... Anak gue bisa perhatian... Sama hal yang ini... Nah itu yang bisa dilakuin sama anak aku yang kedua tuh... Kalau yang nomor tiga... Karena masih kecil ya... Yaudah itu bawaannya bikin... Kita semua seneng aja... Yang cewek... Centil... Sekarang lagi suka... Make up-make up... Kalau dulu... Pas papahnya anak-anak masih ada... Setiap weekend tuh... Kita biasanya suka pergi... Ya kan... Karena dari Senin sampai Jumat... Papahnya kerja... Pagi sampai malam... Ketemu anak-anak waktu itu sedikit... Nah waktu dulu... Papahnya masih ada... Itu kita... Sabtu atau Minggu... Biasanya kita Sabtu sih pergi... Sabtu pergi... Nanti Minggu itu gegoleran di rumah... Mau masak ya... Mau cuman kayak nonton TV doang gitu... Mau... Eh main-main di rumah aja... Pokoknya hari Minggu tuh hari di rumah biasanya ya... Terus kalau sekarang... Kadang aku malah... Weekend itu... Keisi sama kerjaan juga kadang-kadang... Tapi kalau emang lagi gak kerja... Aku weekend pasti ngabisin waktunya buat anak-anak... Entah itu kita... Cuman... Makan... Pergi keluar makan... Atau enggak nganterin... Main... Atau enggak cuman di rumah aja... Gitu... Ngumpul-ngumpret di kamar... Kayak gitu sih... Pokoknya sebisa mungkin... Kalau ada waktu luang... Weekend gitu... Atau kapanpun... Itu aku sama anak-anak... Jadi... Waktu itu... Almarham itu sakit... Dirawat di rumah sakit... Itu kurang lebih... Hampir 10 hari... Dan itu enggak tahu... Sebenarnya itu... Dia lagi kena si... Virus-virus itu ya kan... Dikira cuman... Di akmose awal... DBD... Jadi pengobatan pun DBD... Udah beberapa hari... Pas kondisinya... Kondisinya semakin turun... Semakin turun... Semakin turun... Baru tuh muncul tuh... Si gejala-gejala... Penciuman... Terus juga... Batuk... Sesek... Nah itu udah... Udah hari keberapa... Terus setelah dia kondisinya... Semakin hari semakin drop... Semakin drop... Dia meninggal itu... Habis tindakan pasang ventilator... Karena mungkin... Aku enggak tahu benar atau enggak ya... Waktu itu tuh kan... Mungkin pengobat... Penanggulangan... Si covid itu... Orang mungkin masih raba-raba... Masih coba-coba gitu ya... Padahal enggak tahu... Ya gitu... Jadi... Waktu itu disarankan dokter... Untuk pasang ventilator... Karena saturasi oksigen tuh... Setiap... Waktu tuh semakin turun... Semakin turun... Gak ada peningkatan... Si... Suami aku pun juga... Semakin lemes... Semakin lemes gitu... Udah akhirnya... Pagi... Itu tindakan pasang ventilator... Setelah tindakan selesai... Gagal jantung... Udah... Akhirnya... Secepat itu... Benar-benar secepat itu... Karena aku dari dia sakit... Hari pertama... Sampai dia akhirnya masuk ICU... Aku selalu nemenin dia di... Selalu nemenin dia... Aku enggak... 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 Enggak pernah ninggalin gitu... Sampai dia akhirnya enggak bisa... Bangun... Bangun harus bed rest... Karena terlalu sesek nafasnya... Sampai dia... Kayak orang apa ya... Benar-benar enggak bisa bergerak... Karena aku terlalu bingung... Buat ngabarinnya kayak gimana... Aku justru... Justru bukan aku dulu yang... Kayak... Ngabarin... Telepon ke rumah gitu... Karena kan aku tuh di rumah sakit... Anak-anak di rumah... Yang ada tuh... Anak aku yang nomor dua... Yang pertama kali... Telepon aku... Nanyain... Mungkin dia lihat ini... Status... WA sepupunya... Kayaknya... Anak-anak kecil kan main WA sekarang... Kini dia telepon... Dia tanya... Sambil nangis tuh... Udah nangis duluan tuh... Mama... Papa kenapa? Gitu... Aku... Cuman bisa bilang... Bohong juga enggak mungkin... Kenapa-kenapa kan juga enggak mungkin gitu... Yaudah aku akhir bilang... Sabar ya... Sabar ya nak gitu... Papa sekarang... Udah enggak sakit lagi... Papa udah pulang... Tadi... Udah aku bilang... Papa udah... Udah enggak ada gitu... Udah enggak tahu lagi... Udah blank... Pikiran aku udah blank... Enggak tahu... Mau ngomong... Kayak gimana... Yang nomor dua tuh... Karena dia deket banget sama papanya... Emang... Hal yang paling pertama banget... Setelah kita sadar... Setelah sadar... Oh ya ini udah... Laki gue udah enggak ada nih... Ya pasti... Kayak... Aduh... Mau... Kita mau hidupnya nih... Mau gimana nih... Ya kan... Kan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga tuh... Nggak... Nggak mudah gitu... Tiba-tiba kita harus langsung... Dibret... Langsung dihadapkan dengan keadaan kayak gitu... Kayak harus langsung jalan... Itu... Bingung banget... Jujur... Bingung banget... Gak tahu harus... Aduh... Gimana nih... Nanti... Apalagi anak-anak kan masih kecil ya... Anak-anakku masih... Yang kecil aja dulu waktu papanya meninggal itu masih umur... Sembilan bulan... Si kakak waktu itu masih kelas... 6 SD... Jadi... Yang nomor 2 kelas 5 SD... Kayak panjang banget gitu... Masih... Masih panjang banget... Harus dilaluin gitu... Dan... Harus sendiri pula ya... Kita kan nggak tahu nanti ke depan... Ada cerita apalagi... Cuman kan... Waktu itu dan sampai hari ini yang harus aku jalanin... Yaudah aku harus sendiri... Harus... Fight sendiri... Apapun gitu... Aku tuh juga sebenarnya sampai sekarang ya... Takjub... Sama diri sendiri... Sama keadaan kok... Kadang ada rasa nggak percaya juga... Bisa gitu... Ngelewatin... Segala macam... Apapun... Sampai... Titik ini gitu... Yang awalnya aku... Ngerasa... Aduh... Kayaknya nggak bisa deh... Pada sebenarnya nggak boleh gitu... Karena kan kita punya... Allah yang maha mengatur gitu... Cuman tetep aja... Takjub aja sih... Kayak bisa ngelewatin ini semua... Dengan Alhamdulillah... Baik-baik aja sampai sekarang gitu... Yang awalnya aku... Ketakutan nggak bisa ngasih... Kehidupan yang baik... Sama anak-anak... Karena keterbatasan... Aku... Bekerja atau apa gitu ya... Kemampuan aku... Alhamdulillah semua masih... Baik-baik aja... Bahkan aku bilang... Lebih baik dari apa yang pernah aku... Bayangkan gitu... Jadi aku peskiater itu... Pas awal-awal... Amarhu meninggal... Karena... Banyak lah ya... Maksudnya cerita dibalik... Itu tuh ada lah gitu... Jadi aku harus... Bener-bener... Apa ya... Kan kita nggak tahu... Mau ngapain waktu itu... Cerita sama orang tua juga... Aku nggak mau ngebebanin orang tua aku dengan... Cerita-cerita... Dan masalah-masalah aku gitu... Jadi aku kayak harus... Ke orang yang bener-bener netral... Yang bisa ngasih aku... Apa ya... Pandangan-pandangan gitu... Akhirnya... Yaudah... Pilihnya ke psikiater... Nah cuman setelah... Kayak berapa kali kunjungan gitu... Kayak... Aku sadar... Kayaknya yang bisa nyembuhin diri kita sendiri tuh... Ya... Ya kita juga... Yang bisa nolong diri kita sendiri tuh... Sebenernya kita gitu... Aku yakin lah dengan... Kayak kita percaya sama Allah... Kalau Allah tuh nggak akan ngasih... Ujian di luar kemampuan kita tuh... Udah... Udah cukup deh... Bisa... Bisa... Ngobatin kayak ketakutan kita gitu... Udah itu aja... Kayak bener-bener cuman... Itu yang dipegang... Aku pengen bilang ke... Ke diri aku... Kalau aku tuh orang yang... Kamu tuh hebat gitu... Kamu tuh hebat... Kamu tuh udah bisa ngelaluin... Ini dengan... Alhamdulillah baik-baik aja... Aku nggak tiba-tiba... Ngejalani hidup ini juga... Baik-baik aja gitu... Walaupun banyak banget... Keodaan-keodaan ya kan... Apalagi kadang... Dengan keadaan yang... Sulit gitu... Soalnya kita tuh... Sebagai manusia tuh... Gampang tergoda gitu... Tapi Alhamdulillah... Diri aku dipelihara... Astaga Allah lagi-lagi... Kita kembali ke... Ke yang punya ya... Selalu dijagain gitu... Pokoknya aku tuh... Lita itu hebat... Walaupun ada nangis-nangisnya juga... Aku tuh ya... Dengan keadaan aku kayak gini... Omongan-omongan orang di luar tuh... Macem-macem gitu... Padahal kitanya nggak kenapa-kenapa... Tapi ada aja yang... Yang nyangka ini... Yang nyangka itu gitu... Nah itu aku juga... Kayak... Udah lah... Nggak usah peduliin orang lain... Yang penting... Yang tahu... Tapi kadang juga sedih ya... Sebagai manusia tuh kayak... Sebenernya tuh... Gua tuh nggak... Nggak ngapa-ngapain... Tapi kok... Diomongin gini... Diomongin gitu... Dipikir ini... Dipikir itu... Sedih sih kadang... Tapi kembali lagi kayak... Udah lah... Nggak usah peduli... Yang penting orang-orang di sekitar kita... Tahu kita kayak gimana... Terutama anak-anak... Orang tua gitu... Terserah dari orang mau... Mikir apa... Heran juga sih... Kenapa kayak... Aduh ada yang jahat... Mikir... Mikirin kita tuh yang nggak baik gitu... Sudahlah biarin lah... Enyahkan saja pikiran-pikiran orang aneh itu... Sama seperti yang tadi aku bilang... Yang selalu dipegang itu udah yakin aja bahwa... Itu Allah nggak akan... Inah sih... Cobaan di luar yang... Mungkin buat sebagian orang kayak itu tuh kelise gitu... Cuman setelah apa yang aku alamin... Emang itu yang bikin aku kuat kadang kalau ngerasa... Aduh ini gimana ya... Gimana ya... Kembali lagi ke... Ke apa... Ke keyakinan bahwa... Itu tadi Allah nggak ngasih cobaan di luar yang kita mampu... Terus kalau kita... Selalu berusaha tuh Allah juga nggak akan... Kalau kita selalu ingat dia... Dia juga pasti nggak akan ninggalin kita gitu... Dia... Akan selalu nolong kita dan akan ada... Terus... Buat umatnya yang berusaha berdoa... PEMBICARA 1